Oke, selamat datang kembali di channel Jagon Helm, bareng gue Bang Semi Nah, di video yang Falcon, eh Falcon.Course atau GP Prime Banyak banget yang minta bahas Bang, sekalian kupas tuntas Falcon 2 Kalau dipikir-pikir menarik ya, karena Falcon 2 ini punya sejarah atau historik khusus Terutama buat teman-teman yang mungkin sudah lebih dari 4 atau 7 tahun main di helm ya Karena kayak gue pribadi sama Bang Radit itu mulai kenal atau mulai iseng-iseng peruntukan di dunia helm itu sekitar 2013-an 2013 atau 2014 itu mulai-mulai Nah, mungkin sejarahnya singkat aja dari mulai awal dulu ya Sebelum akhirnya namanya sekarang adalah Falcon 2FR Nah, pertama kali itu keluar KYT yang Vendetta itu adalah pertamanya adalah Vendetta 1 Atau anak-anak dulu mungkin lebih kenalnya dengan Vendetta GP Mini Dimana untuk si Vendetta 1 ini memang populasinya tidak sebanyak atau serame dengan Vendetta 2 Yang dimana waktu saat keluar Vendetta 2 itu semua orang langsung berburu pengen punya Vendetta 2 Untuk si Vendetta 1 itu informasi yang gue tahu waktu saat itu adalah hanya diperuntukkan untuk race atau ya mini GP lah bisa dibilang Karena bantuk shell atau batoknya itu lumayan kecil Untuk fiturnya sendiri si Vendetta 1 atau Vendetta GP Mini itu Dia sudah pasti dilengkapi dengan double dering Tapi tidak adanya air pump dan double visor Makanya di Vendetta 1 mungkin bisa dibilang bobotnya lebih ringan ya dibandingkan Vendetta 2 Lalu berjalannya waktu muncullah Vendetta 2 Dimana ini adalah cikal bakal larisnya atau bisa dibilang suksesnya KYT di kelas menengah Karena waktu saat itu harga Vendetta itu masih harga seinget gue ya Satu jutaan lebih deh Itu baru helmnya aja ya Nah kenapa sih Vendetta 2 itu di jamannya sangat diminati sekali oleh anak-anak helm Bisa dibilang atau kalangan helmet lovers ya Karena dari bentuknya atau dari moldingnya Sebetulnya ada kemiripan sedikit dengan produk Itali yang 3 huruf Yang dimana pembalapnya itu sekarang sudah pensiun ya Kalian udah tau lah produknya apa Memang ada-ada kemiripan sedikit dari si Vendetta itu ya Nah untuk si Vendetta 2 itu ada sedikit pengubahan atau upgrade dari si Vendetta 1 Dimana kalau yang Vendetta 1 dia cuma ada double dering Tapi di Vendetta 2 itu ditambahin 2 fitur baru Yaitu adanya air pump Atau apa ya istilahnya ketika kalian beli helm yang kurang fit padahal ukurannya itu udah pas Si air pump itu fungsinya supaya ngepompak si busak bagian pipi lebih fit atau lebih enak dipakenya Tapi banyak keluhan atau banyak masukan dari user di Vendetta 2 ya Contoh di air pumpnya itu mungkin banyak yang ngeluhkan keseringan dipake rusak Nggak dipake juga rusak Terus akhirnya banyak akal atau banyak cara buat membenerin si air pumpnya Vendetta 2 ya Ada yang dibilang harus direndam pake air panas segala macem Tapi memang apa ya si air pumpnya mungkin bisa dibilang kurang begitu diminati Karena pertama setelah direstorasi atau setelah direpair Ada yang kasusnya balik lagi-balik lagi si air pumpnya itu rusak Terus banyak juga yang mengeluhkan di Vendetta 2 karena adanya air pump beratnya hampir setara 2 kilo dipakenya Memang gue akuin ya waktu itu sebelum gue pake atau nyobain Vendetta 2 itu sebelumnya gue pake air 10 Itu feelnya pas pindah ke Vendetta 2 gue akuin memang helmnya lumayan agak berat ya Ditambah dia juga udah double visor Artinya dimensi si helmnya Vendetta 2 akan lebih besar dibandingkan Vendetta 1 Nah seiring berjalannya waktu banyak dah desas-desus isu-isu bahwa wah air pumpnya pabriknya begini-begini-begini-begini Oke sempet gak ada kedengeran kabar tuh si Vendetta 2 muncullah Valkon 2 FR Eh sorry bukan Valkon 2 FR sebelumnya adalah Valkon biasa kayaknya Valkon biasa Nah Valkon 2 itu bisa dibilang pembaruan lagi dari si Vendetta 2 Dimana di Vendetta 2 itu punya air pump di Valkon itu air pumpnya diilangin Nah disini mulai yang apa ya banyak kayak kok namanya Valkon kok namanya Valkon gitu loh Sempet ada pelesetan-pelesetan yang gimana-gimana gitu kan namanya Valkon-Valkon gitu Hmm cuma memang ya kalo bicara Vendetta atau Valkon Valkon 2 FR banyak histori Nah kalo di Vendetta 2 juga dulu banyak temen-temen yang diripen atau dibuat ala-ala helmnya itu jadi kayak produkan AGV Eh AGV sebut merk gue gak apa-apa kali ya Hah boleh gak sih sebut merk Ya banyak yang diripen motif-motif AGV gitu kan dibuat ala-ala waktu saat itu Karena memang harga AGV lumayan apa ya lumayan cukup tinggi Makanya banyak temen-temen di saat atau di momen Vendetta 2 itu diripen ala-ala Makanya jaman itu helm ala-ala tuh laris banget lah gitu Terus uniknya ya sebelum masuk ke Valkon KT Valkon Ada beberapa histori dimana Vendetta 2 itu punya apa ya punya sejarah yang cukup melekat dimana Zaman itu nyari visor yang PNP atau original Vendetta itu belum ada atau susah banget Bahkan tadi Bang Radit sendiri cerita sebelum take video Dulu itu ada visornya tuh masih dark tapi dia belum yang flat alias masih cembung Kalau di Vendetta 2 dulu temen-temen mau ganti atau mau gantengin helmnya pake visor flat Banyak yang usernya mengakali atau kreatifitasnya diganti dengan visor dari C5 Dimana C5 sendiri waktu saat itu penjualannya juga lagi bagus-bagusnya Jadi seri C5 itu mungkin sekarang pembaruannya adalah di KR1 mungkin ya Jadi seri C5 bisa dibilang helm balapnya bener-bener pure balap dari KYT Banyak yang visornya dikanibalin ke Vendetta 2 Akhirnya waktu saat itu mulai lagi lah penjualan si Vendetta 2 tuh naik banget Tapi ya balik lagi karena banyak user yang mengeluhkan memberikan masukan ke KYT Bahwa air pumpnya bikin berat, air pumpnya bikin berat, akhirnya dihapuskan air pumpnya Baru balik lagi ke ala-ala Vendetta 1 atau GP Mini Tapi bedanya dia ada double visornya Yaitu muncullah KYT Falcon pertama kali Nah di tahun 2020 atau 2021 awal Itu helm dengan fitur intercom atau glasier speed Dan mungkin bawaannya sudah flat visor Itu di Indonesia sendiri ya itu udah mulai kayak udah jadi trend lah trendsetter Nah si KYT kan gak mau nih dia ketinggalan sama pabrikan-pabrikan yang lain Akhirnya dipembarui lagi lah si KYT Falcon ini namanya menjadi Falcon 2 FR Hmm FRnya tuh apa ya? Sampai sekarang kita masih belum tau ya di FRnya tuh apa Falcon 2 FR For racing kali ya? Mungkin temen-temen ada yang tau artinya dari FR itu apa? Nah ada sedikit perbedaan antara Falcon 2 dengan Falcon yang biasa Sebenernya tidak terlalu signifikan tapi lumayan nih buat mendongkret penjualan Dimana kalau yang Falcon 2 FR sekarang sudah include atau sudah tersedia sama paket pembeliannya Yaitu flat visor Dimana kalau yang Falcon biasa itu belum ada flat visor Yang di Falcon 2 dia sekalian pembeliannya udah dikasih flat visor Dan tambahan lagi Dia udah ada lubang intercom Nah ngomongin flat visor ada uniknya nih Waktu pertama kali KYT ngeluarin flat visor buat Falcon Itu waktu itu di Jakarta Barat dia Pertama kali gak sih? Harus PO ya kan? Gue ingat banget itu Itu rebutan cuy Rebutan parah Rebutan parah Jadi bener-bener yang Apa ya? Yang dinanti-nanti para user Vendetta atau user Falcon Akhirnya Wah ini dia yang gue tunggu-tunggu nih Akhirnya KYT ngeluarin visor original yang bener-bener buat Vendetta atau Falcon Tanpa harus cannibal dari produk lain gitu kan Disitulah Wah mulai penjualannya Melesat banget lah Yang PO-PO juga udah ini Akhirnya banyak yang tadinya dari C5 diganti lagi ke Vendetta yang asli atau originalnya Tapi banyak yang masih bertahan sekarang gue liat yang masih pake visor C5 Kenapa? Karena di visor C5 sendiri dia sudah ada talang air di bagian sini Nah talang air itu bikin kesan lebih elegan, lebih manis gitu Kayaknya jarang sekarang ya helm-helm yang ada fitur talang airnya gini gak sih Joy? Yang di... Hah? Itu beli terpisah talang air Oh bisa dibeli terpisah ternyata Cuman jaman dulu tuh udah pake visor C5, pake talang air tuh kayak ih ganteng banget gitu loh Tapi, tapi Kenapa waktu pas visor ini rilis Banyak user yang bilang Kok keras dimasukin ya? Kok gini-gini-gini-gini? Bukan keras Mungkin nanti kita akan kasih tutorialnya Gimana cara gantengin Falcon 2 juga Pake visor si Iridium ini ya Ini original KYT tuh Ada ininya Tapi untuk sekarang visor ini hanya untuk konten aja Jadi kalau kalian tanya Visor Falcon masih ada gak bang? Ada Buat konten Yang dua ini Jadi mungkin kayak gitu ya Sejarah singkat atau perkembangan dari si KYT Falcon ini Oh iya Satu tambahan lagi yang disematkan di Falcon 2FR ini Sekarang di Flight Visornya dia sudah include Tier of Post atau TOP Dimana teman-teman sekarang gak usah khawatir Buat pasang TO Tier of Atau Antifoc Merk Pinlock Di dalam Falcon ini Jadi gak usah capek-capek ngebor Atau ngukur lagi Dia udah ada langsung TOP-nya Ini kalau dijual atau dibeli terpisah Juga harganya lumayan Untuk TOP yang dual pins Yang bisa buat tier of Dan juga antifoc Disematkan lah disini Dan harganya KYT Falcon 2 Sekarang tuh bisa dibilang relatif stabil ya Untuk yang Falcon 2 ini Dibanderol dengan harga Rp 850.000 Terus yang untuk Visor Ini gue lupa deh Sekitar Rp 250.000an deh Kalau gak salah Rp 250.000an Nanti kalian bisa cek aja lah di marketplace ya Untuk harganya Jadi kayak gitu Gimana teman-teman ada yang punya histori atau cerita khusus juga Si Falcon 2 ini Atau Falcon Ya Vendetta mungkin Atau teman-teman yang sekarang punya Vendetta 1 Ini nih yang menarik nih Vendetta 1 Lagi jadi banyak buruan lagi sekarang Kenapa Dit? Kira-kira Dit? Vendetta 1 jadi banyak diburu lagi nih Vendetta cuma Rp 20.000an Terus warnanya only white lagi kan? Waduh Terakhir kemarin Bang Radit dapet Dapet yang jual ya Bang? Berapa Bang? Kemarin dia buka harga Rp 7.000an Rp 2.1 Ini aksesoris Kalau Polosun Rp 1.7 Wah Dulu harganya berapa berarti ya Vendetta 1 ya? Rp 1.000an dong Tadi bawah Rp 1.000an Gak tarik Naik 100 kali lipat berarti dong Gak ada info nya Di jualnya waktu itu di aceng balapan Nah buat yang punya Vendetta GP Mini nih Siap-siap nih Kalau yang mau cuan Ibaratnya apa ya Helmnya jadi kayak main saham dong ya Ini lagi naik nih harganya Siap-siap nih Yang mau beli dijual nih Ya kan belinya pas lagi masih murah Atau dijual pas harganya lagi naik Itu Bang Radit kemarin nemu harganya Rp 2.000an Hmm mungkin temen-temen yang Pengen Jual mungkin bisa Tulis di kolom komentar Tapi saran gue jangan sih Barangnya udah susah loh Pagi tuh helmnya ringan ya kan Vendetta 1 loh Itu jarang banget Dan only white Ya Itu cuma dikeluarin yang warna putihnya aja Gimana? Kira-kira cukup menjawab Rasa penasaran temen-temen Sejarah dari si Falcon 2FR ini Dari gimana sih sejarahnya gini-gini Oh iya Satu terakhir Sebelum penutupan Motif yang gue suka Di Vendetta waktu itu adalah Andre Iannone Yang ada Logo Ducati-nya Nah itu yang paling Paling bener-bener Laku banget lah Mungkin segitu aja Video dari gue Mungkin next kita akan bikinin video Gantengin si Falcon 2FR ini Oke kalian bisa like, comment, and subscribe Gue Bang Semi See you next video Bye-bye Bye-bye